Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, it's me again, Aldir Jadis Naini Last week, we talked about procedure text on about to make recipe But for today, we'll talk about procedure text still But we will talk about tutorial And it's the chapter 7 for 12th grade Okay, so what is procedure text? Procedure text is a text that tells how to make or do something Jadi, procedure text adalah sebuah text yang mengungkapkan bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu And tutorial is a text that tells how to do something Jadi, tutorial itu adalah text yang mengungkapkan cara-cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu Nah, the structure There are three structures The first is aim Atau goal atau tujuan dari text tersebut Yang kedua adalah tool Atau alat Atau alat yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu atau bukan sesuatu The third is step atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu And the language features atau fitur kebahasannya masih sama ada tiga Yang pertama, imperative atau kalimat perintah Yang kedua, simple present tense atau dilulus di bentuk simple present atau masa kini And the third adalah conjunction atau kalimat penghubung Alright, so here I got an example from wikiHow about how to paint earth Atau bagaimana cara untuk menggambar bumi The first, what you need Apa sih yang kita butuhkan? The first is a sketchbook atau buku sketch The second is a pen atau sebuah pensil Yang ketiga adalah a colored pen atau pensil warna And so how to make it? Jadilah hal-hal yang pertama adalah draw the outline Atau buatlah outline atau kerangka dari gambar bumi The second, add yellow and green for land Tambahkan kuning dan hijau untuk menggambar tanah The third, add blue for sea Tambahkan warna biru untuk membuat laut And the fourth, add opaque white for cloud Nah, jadi yang keempat tambahkan warna putih tapi agak-agak opak Atau samar-samar untuk menambahkan warna putih dari awan Okay, now let's we analyze Let's analyze this text with structure The first structure Yang pertama adalah aim atau tujuan Nah, jelas dia yaitu how to paint earth Atau bagaimana cara membuat bumi Second, tool atau alat Yaitu the all what you need Yaitu ya sketchbook, pensil, dan juga colored pen Nah, yang ketiga adalah step atau langkah-langkah Jadi ada empat langkah ya Yaitu yang draw the outline, add yellow and green for land Add blue for sea, and add opaque white for clouds Nah, itu adalah untuk structure Lalu language feature Yang pertama imperatif adalah kempat perintah Yaitu yang tadi, yang draw, add Yang merupakan kalimat Memberintah seperti gambarlah, tambahkanlah Yaitulah memberintah Lalu simple present ten Ada kata draw dan add Itu merupakan contoh dari simple present ten Dan untuk conjunction Ada yang nomor 1, 2, 3, 4 Itu merupakan urutan ya Alright, so I think this is the end of the video For today's material So, thank you very much for watching I hope you can get benefit from this video And I hope you can see again in the future So, thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya Seperti website kami di pkbmalfatah.com Facebook pkbmalfatahmanajaya Instagram pkbmalfatah.com official Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmalfatah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!